PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Dari kehancuran kekal Allah melakukan pengorbanan yang lebih besar Dan lebih menakjubkan daripada yang dapat dilakukan manusia Pengalaman Abraham menjawab pertanyaan Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan Dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi Akan pergi ke aku menghadap dia Dengan korban bakaran Dengan anak lembu berumur setahun Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan Kepada puluhan ribu curahan minyak Akanku persembahkankah anak sulungku Karena pelanggaranku Dan buah kandunganku Karena dosaku sendiri Mika 6 ayat 6 dan 7 Dalam kata-kata Abraham Allah yang akan menyediakan anak domba Untuk korban bakaran baginya Anakku Kejadian 22 Ayat 8 Dan dalam penyediaan Allah atas korban pengganti isak Dinyatakan bahwa Tidak seorang pun dapat melakukan Penebusan dosa bagi dirinya sendiri Sistem pengorbanan kafir sama sekali Tidak berkenan kepada Allah Hanya anak Allah yang dapat menanggung kesalahan dunia Melalui penderitaannya sendiri Abraham dimampukan Untuk melihat misi pengorbanan Juru Selamat Namun Israel tidak memahami Akan hal yang Tidak disukai oleh hati mereka Yang sombong Perkataan Kristus mengenai Abraham Tidak memberikan arti Yang mendalam kepada para pendengarnya Orang-orang Farisi hanya menganggapnya sebagai lahan baru Untuk berselisih paham Mereka membalas dengan mencibir Seolah-olah mereka ingin membuktikan bahwa Yesus adalah orang gila Umurnya belum sampai 50 tahun Dan engkau telah melihat Abraham Dengan kebesaran penuh hikmat Yesus menjawab Aku berkata kepadamu Sesungguhnya sebelum Abraham jadi Aku telah ada Keheningan menyelimuti kumpulan besar itu Nama Allah yang diberitahukan kepada Musa Untuk mengunggapkan gagasan tentang kehadiran yang kekal Telah dituntut sebagai miliknya Oleh Rabi Galilea ini Ia telah mengumumkan dirinya sendiri sebagai pribadi Yang ada dengan sendirinya Dia yang telah dijanjikan kepada Israel Yang permulaannya sudah sejak Purba kala Sejak dahulu kala Mika 5 ayat 2 Dikutip dari Desire of Ages 469-470 Demikian pembacaan renungan kita pada pagi ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas penata layanan sodara Nofri Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi setoraku dalam Tuhan Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names Halaman 23 paragraf 6 Ia telah mengumumkan dirinya sendiri Sebagai pribadi yang ada dengan sendirinya Dia yang telah dijanjikan kepada Israel Yang permulaannya sudah sejak Purba kala Sejak dahulu kala Mika 5 ayat 1 Jadi Yesus adalah pribadi yang ada dengan sendirinya Tetapi Roh Nubuat mengutip Mika 5 ayat 1 Yang berkata Yang permulaannya sudah sejak dahulu kala Artinya Yesus mempunyai permulaan Yang terjadi di masa kekekalan Kutipan ini Diambil dari buku The Desire of Ages Atau buku kerinduan segala zaman Nah Masih dalam buku yang sama Roh Nubuat juga berkata Kerinduan segala zaman Jilid pertama Halaman 42 paragraf 1 Penyerahan anak sulung Berasal pada zaman purba kala Allah telah berjanji Hendak mengaruniakan Anak sulung sorga Untuk menyelamatkan orang berdosa Dalam buku yang sama Yesus berkata Bahwa dia adalah pribadi Yang ada dengan sendirinya Dan dalam buku yang sama Roh Nubuat berkata Bahwa Yesus adalah anak sulung sorga Atau yang lahir pertama First born Terkesan bertentangan Apakah demikian? Tentu tidak Pertama Kita perlu pahami Tentang Mika 5 ayat 1 Yang berkata Yang permulaannya Yang permulaannya itu Berasal dari kata Ibrani Motsa Yang artinya Family descent Atau keturunan keluarga Kemudian origin Yang artinya asal mula Serta place of going out from Atau tempat keluar dari Perhatikan terjemahan kata Motsa Dalam beberapa versi Alkitab Berikut ini Perhatikan yang ditandai Warna kuning Sebab itulah fokus kita Terjemahan yang warna kuning Terdapat pada bagian bawahnya Dalam Alkitab Yang literal translation Dikatakan Dan kemunculannya Sudah lama Sejak zaman kuno Kata kemunculan Selaras dengan asal mula Sebagaimana arti kata Motsa Kemudian Revised standard version berkata Yang asalnya dari dulu Dari zaman kuno Artinya Ada permulaannya Selanjutnya Contemporary English version Menyatakan Seseorang yang keluarganya Kembali ke zaman kuno Kata keluarga Persis seperti Makna Motsa Yaitu keturunan keluarga Dan Easy to read version Menyebutkan Awal mulanya Adalah dari zaman kuno Dari dahulu sekali Karnanya Status Yesus Sebagai anak Bukan bermula Di Bethlehem Tetapi terjadi Di zaman kuno Dahulu kala Di zaman kekekalan Nah Buku kerinduan Segala zaman Dicetak Tahun 1898 Dua tahun Kemudian Di tahun 1900 Penyawaid menuliskan Yang berikut ini Dalam Science of the Times Tanggal 29 Agustus Tahun 1900 Paragraf 14 Melalui Salomo Kristus Menyatakan Tuhan telah Menciptakan aku Sebagai permulaan Pekerjaannya Ia berkata Sebagai perbuatannya Yang pertama-tama Dahulu kala Sudah pada zaman Purbakala Aku dibentuk Pada mula pertama Sebelum bumi ada Sebelum air samudera Raya ada Aku telah lahir Sebelum ada Sumber-sumber Yang syarat Dengan air Sebelum gunung-gunung tertanam Dan lebih dahulu Daripada bukit-bukit Aku telah lahir Ketika ia menentukan Batas kepada laut Supaya air Jangan melanggar Titahnya Dan ketika ia Menetapkan dasar-dasar Bumi Aku ada Sertanya Sebagai anak Kesayangan Setiap hari Aku menjadi Kesenangannya Dan senantiasa Bermain-main Di hadapannya Dengan jelas Roh Nubuat Menyatakan bahwa Amsal 8 Adalah tentang Yesus Yesus berbicara Melalui Salomo Bahwa Amsal 8 Adalah tentang Dirinya Yesus Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Yang terlebih dahulu Lahir Baru semuanya Diciptakan Sebab nantinya Yang menciptakan Segala sesuatu Adalah Yesus Lihat Ibrani 1 Ayat 2 Dan Kolose 1 Ayat 15 Sampai 17 Jadi Alkitab dan Roh Nubuat Dengan jelas Menyatakan bahwa Yesus Mempunyai Permulaan Yaitu Sejak Dia Dilahirkan Bapak Dan Hal ini Terjadi Di masa Kekekalan Kita Tidak tahu Kapan Tetapi Terjadi Namun Mengapa Roh Nubuat Berkata Yesus Adalah Anak Allah Yang ada Dengan Sendirinya Sebab Roh Nubuat Menyatakan Yang berikut Ini From Eternity Pass Talaman 9 Paragraf 3 Kristus Sang Firman Adalah satu Dengan Bapak Yang kekal Satu Dalam Alamiah Dalam Karakter Dalam Tujuan Yesus Yesus Kristus Anak Allah Satu Dalam Alamiah Dengan Bapak Kenapa Sebab Yesus Lahir Dari Bapak Yesus Adalah Anak Yang Bapak Peranakan Sebagaimana Amsal 8 Nyatakan Dan Roh Nubuat Jelaskan Jadi Allah Bapak Alamiah Nya Adalah Ada Dengan Sendirinya Maka Yesus Yang lahir Dari Bapak Alamiah Nya Sama Alamiah Yesus Adalah Alamiah Yang Ada Dengan Sendirinya Kanannya Meski Yesus Mempunyai Permulaan Yaitu Sejak Lahir Dari Bapak Tetapi Alamiah Nya Sama Dengan Bapak Yaitu Alamiah Ada Dengan Sendirinya Inilah Yang Alkitab Dan Roh Nubuat Jelaskan Prinsip Yang Sama Telah Dinyatakan Dalam Renungan Pagi Tanggal 9 Januari 2024 Yang Lalu Tentang Hidup Yesus Perhatikan Kembali Kerinduan Segala Zaman Buku Kedua Halaman 149 Paragraf 4 Dalam Kristus Adalah Hidup Yang Asli Tidak Dipinjam Tidak Diproleh Dari Orang Lain Ini Bukan Bukti Yesus Ada Dengan Sendirinya Tetapi Ini Bukti Bahwa Hidup Bapak Ada Dalam Yesus Sebab The Desire Of Ages Halaman 21 Paragraf 2 Berkata Segala Sesuatu Diterima Kristus Dari Allah Tetapi Ia Menerima Untuk Kemudian Memberi Demikianlah Di Istana Sorga Dalam Pelayanannya Kepada Semua Mahluk Melalui Anak Yang Kekasih Hidup Bapak Mengalir Kepada Semuanya Melalui Anak Hidup Tersebut Kembali Pula Dalam Rupa Puji Pujian Dan Pelayanan Gembira Gelombang Kasih Yang Meluap Luap Kepada Sumber Terbesar Dari Semuanya Dengan Demikian Melalui Kristus Lengkaplah Peredaran Segala Kebajikan Yang Menyatakan Karakter Pemberi Yang Agung Yang Mana Ialah Hukum Hidup Hidup Bapak Mengalir Melalui Anaknya Itu Sebabnya Hidup Bapak Ada Di Dalam Anaknya Kapan Hidup Bapak Mengalir Melalui Anaknya Sejak Anak Lahir Dari Bapaknya Demikian Juga Dengan Alamiah Alamiah Bapak Dan Anak Sama Sebab Anak Lahir Dari Bapak Inilah Bukti Keilahian Kristus Sebab Yesus Lahir Dari Bapak Yesus Menerima Hidup Yang Dari Bapaknya Dan Alamiah Yesus Sama Dengan Bapaknya Yaitu Alamiah Ilahi Yang Nyahwaid Sebut Dengan Istilah Ada Dengan Sendirinya Bagi Yang Mau Belajar Lebih Mendalam Tentang Yesus Anak Silahkan Ikuti Dua Pelajaran Berikut Ini Nah Mengapa Yesus Menyatakan Bahwa Dia Ada Dengan Sendirinya Kembali Sebab Yesus Berulang Menyatakan Kepada Orang Orang Yahudi Bahwa Dia Adalah Anak Allah Yaitu Yang Keluar Dari Bapak Dan Karnanya Orang Yahudi Marah Dan Hendak Membunuh Yesus Sebab Orang Orang Yahudi Mengerti Saat Yesus Mengaku Sebagai Anak Allah Dan keluar Dari Bapak Maka Yesus Sama Dengan Bapak Yaitu Sama Sama Ilahi Oleh Sebab Itu Alamiah Anak Sama Dengan Alamiah Bapak Yaitu Alamiah Yang Ada Dengan Sendirinya Karnanya Renungan Hari Ini Berkata Dalam Jesus Name Above All Names Alaman 23 Paragraf 2 Kepadanya Diperlihatkan Bahwa Dengan Memberikan Putra Tunggalnya Untuk Menyelamatkan Orang-orang Berdosa Dari Kehancuran Kekal Allah Melakukan Pengorbanan Yang Lebih Besar Dan Lebih Menakzubkan Daripada Yang Dapat Dilakukan Manusia Allah Bapak Meminta Abraham Korbankan Anak Kandungnya Yaitu Ishak Agar Memahami Bagaimana Allah Bapak Memberikan Anak Tunggalnya Menjadi Korban Pendamaian Untuk Selamatkan Orang-orang Berdosa Dari Kehancuran Kekal Dan Anak Itu Adalah Anak Yang Bapak Peranakan Dan Karenanya Alamiahnya Sama Yaitu Alamiah Yang Ada Dengan Sendirinya Pengorbanan Ini Lebih Besar Daripada Yang Dapat Abraham Atau Manusia Lakukan Kiranya Kebenaran Ini Menjadi Pembaharuan Bagi Kita Semua Kita Mengerti Dan Percaya Bahwa Yesus Adalah Anak Yang Bapak Peranakan Tuhan Memberkati Saya Bawa Dalam Nama Yesus Amen Mari Kita Berdoa Bapak Kami Yang Di Sorga Allah Pencipta Langit Dan Bumi Laut Dan Segala Isinya Allah Yang Maha Besar Maha Kuasa Sumber Segalanya Yang Kami Sembah Selalu Melalui Anak Mo Yang Tunggal Yesus Kristus Terima Kasih Atas Pemaparan Yang Singkat Padat Dan Jelas Dari Kebenaran Firmanmu Dan Tulisan Roh Nubuat Yang Menyatakan Bahwa Yesus Ada Dengan Sendirinya Bukan Bukan Karena Dia Muncul Bersamaan Dengan Bapak Di Masa Kekekalan Tetapi Karena Dia Dilahirkan Dari Bapak Yesus Adalah Anak Yang Bapak Peranakan Karenanya Yesus Dan Bapaknya Memiliki Alamiah Yang Sama Yaitu Alamiah Ilahi Yang Yunyah White Sebut Dengan Istilah Yang Ada Dengan Sendirinya Karenanya Tolong Kami Ya Bapak Curahkan Roh Anakmu Dalam Hati Ini Sebab Hanya Oleh Kedaran Kristus Dalam Hati Kami Maka Kami Dapat Terhubung Dengan Engkau Ya Bapak Yang Ada Dengan Sendirinya Dan Melalui Kristus Kami Dapat Dipersatukan Dengan Engkau Hingga Pada Akhirnya Kami Berjumpa Dengan Engkau Dan Anak Mudi Sorga Pada Saat Yesus Datang Kedua Kali Nanti Beserta Kami Sepanjang Hari Ini Kehendak Mu Yang Jadi Ampun Kami Akan Dosa Dan Salah Karena Kami Berdoa Hanya Dalam Nama Anak Allah Yang Tunggal Yesus Kristus Yang Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin